Terus yang lama kaki kita itu tidak kelelahan dan kaki kita juga Oh my god Kenapa di? Bebas acu Kira-kira konten gagal Konten gagal Sudah, batal Batal Hai sobat hikers, selamat datang kembali di channel Lebal Outside Di kesempatan kali ini saya berada di salah satu spot camping di daerah Nangana Ketepatnya di daerah Sulawesi Tenggara Kali ini saya akan mereview sebuah sepatu gunung yang biasa saya gunakan Dan ini adalah Meet Hiking Boot Ultra Fastest 4 Future Like dari Dunerface Oke sobat hikers, jadi sebelum saya membahas detail mengenai material dari sepatu Meet Hiking Boot ini Saya akan kasih lihat ke kalian dulu bagaimana tampilan desain dari sepatu ini Secara desain sepatu ini di desain sangat minimalis dan modern atau kekinian Dan kalau kalian lihat kombinasi warna dari sepatu ini dia berwarna hitam Kemudian dengan kombinasi strip atau tali berwarna merah Dan outsole yang berwarna abu-abu Lalu ada emblem Dunerface warna merah juga di bagian belakang sini Terlihat sangat kece, sangat modern Dan sepatu ini sangat cocok juga untuk digunakan Kalau kalian menggunakan untuk hangout Dan tentunya juga sepatu ini memang sangat cocok untuk dipakai Untuk kegiatan hiking atau kegiatan outdoor lainnya Oh iya untuk bobot dari sepatu ini Bobotnya itu cuma 849 gram atau kurang dari 900 gram Sangat ringan untuk kategori Meet Hiking Boot Jadi kalau dibandingkan dengan sepatu-sepatu Meet Hiking Boot pada umumnya Sepatu ini cenderung lebih ringan dibandingkan sepatu-sepatu lainnya Karena sepatu ini dia menggunakan teknologi future light Atau teknologi terbaru dari Dunerface Dengan menggunakan bahan material waterproof Dan tentunya sangat breedable Nah, kali ini saya akan langsung mengetes Bagaimana apakah sepatu ini benar-benar waterproof Dan kebetulan sekarang saya berada di dekat sungai Dan kita akan coba rendam sepatu ini ke dalam sungai Kita akan siapkan tisu Mau maju kah? Nah oke sepatu-sepatu di sini sudah ada beberapa lembar tisu Bakalan saya masukkan ke dalam sepatu ini Dan kemudian saya rendam Dan nanti kita akan lihat Jika memang sepatu ini benar-benar waterproof Berarti tisu yang ada di dalam ini Dia tetap kering Dan kalau dia basah berarti memang Sepatu ini tembus dengan air Kita langsung masukkan saja tisunya ke dalam sini Seperti ini Kita masukkan sampai ke bagian paling depan Dari sepatu ini Karena bagian ini yang akan kita rendam ke dalam air Lalu kita celup ke air seperti ini Oke Jadi seperti ini sedikit agak ngapung Karena memang dia bahan outsole atau midsole nya Dia terbuat dari bahan foam Nah kita rendamnya untuk Testing waterproof nya itu Kita cuma sebatas Bagian depan saja Karena di bagian atas itu Itu sudah tidak termasuk Kategori waterproof Oke sepatu-sepatu Sambil kita menunggu Testing waterproof Saya akan bahas mengenai Outsole dan Midsole nya Yang pertama untuk midsole nya dulu Untuk midsole dari sepatu ini Dia menggunakan teknologi fast foam Yang berfungsi sebagai Energy return Atau penghemat daya Fast foam ini berfungsi sebagai Bantalan pegas Atau spring Yang berfungsi untuk Menghemat energi Ketika kita melakukan pendakian Atau kita gunakan sepatu ini Untuk berlari Fast foam ini juga Dia terbuat dari bahan foam yang Cukup empuk Jadi kurang lebih Dia ini sistemnya mirip-mirip Kayak sepatu running Atau sepatu jogging Jadi berbeda dengan Midsole sepatu-sepatu kebanyakan Sepatu gunung kebanyakan Dia ini teknologinya Karena menggunakan fast foam Jadi dia sedikit lebih empuk Sehingga kita ketika Menggunakan sepatu ini Dalam durasi yang cukup lama Kaki kita tetap terasa nyaman Dan kalau kalian lihat Dia itu Bahannya kayak Elastis seperti ini Jadi Sangat nyaman Kaki kita ketika menggunakan Sepatu ini Karena dia tidak terkesan kaku Lalu untuk outsole Untuk outsole The Norface Ultra fast foam ini Juga sudah menggunakan Teknologi Vibram Ya Kurang lebih Sama lah dengan Sepatu-sepatu gunung Pada umumnya Yang saat ini Sudah banyak menggunakan Teknologi Vibram Dan Dari sepatu ini juga Secara Desain Agak sedikit berbeda Dengan sepatu-sepatu Hiking boat pada umumnya Atau sepatu gunung pada umumnya Kalau kalian perhatikan Untuk gripnya sendiri Kalau kalian lihat dari depan Gripnya itu Tidak begitu tebal Karena memang Sepatu ini Didesain untuk Lebih fleksibel Kita gunakan Karena mungkin Kalau menggunakan Grip yang cukup tebal Itu akan menambah Bobot dari sepatu ini Tapi Sekalipun Gripnya tidak terlalu tebal Gripnya ini Didesain untuk Menyesuaikan kondisi Atau track Yang akan kita lalui Mungkin seperti itu Sekarang kita lanjut Ke bagian insole Untuk insole dari The Norface Ultra fast track 4 ini Dia sudah menggunakan Insole dari Teknologi Ortholite Dan di bagian depannya Ini ada Merek atau Emeline The Norface Nah untuk Insole dari Ortholite sendiri Itu sangat Mengedepankan Kenyamanan Ketika kita Menggunakan Dimana Insole ini sangat Empuk Dan sangat awet Tahan lama Jadi ketika kita Gunakan Sepatu ini Dalam Jangka Waktu yang Cukup Lama Kaki kita Tidak Gampang Lecet Dan Tidak Mengalami Kelelahan Tidak Begitu Mengalami Kelelahan Ya Kurang Lebih Seperti Itu Nah Berikutnya Kita akan Bahas Mengenai Sistem Perlindungan Di bagian Bodi Sepatu Ini Jadi Dia menggunakan Protection Placing Sistem Atau Sistem Perlindungan Yang Melindungi Dari Area Samping Kiri Bagian Tumit Jadi ketika Terjadi Benturan Ketika Melakukan Kegiatan Pendakian Kaki Kita Tetap Aman Dan Yang Berikutnya Bagian Depan Dari Sepatu Ini Sepatu Ini Dia menggunakan Teknologi Protection Tape Atau Bagian Yang Melindungi Kaki Kita Dari Benda Benda Keras Atau Benda Benda Tajam Lalu Terdapat Tali Reflektif Pada Sepatu Ini Di bagian Depan Dan bagian Belakang Dan Bahannya Sangat tipis Karena Memang Sepatu Ini Sebagian Besar Dari Materialnya Menggunakan Bahan Yang Benar Ringan Namun Tetap Kuat Dan Untuk Strap Untuk Strap Dari Sepatu Ini Berwarna Merah Seperti Ini Sangat Matching Dengan Sepatu Merah Hitam Nah Yang Unik Untuk Strap Dari Sepatu Ini Kebanyakan Sepatu Hiking Pada Umumnya Strap Padat Bulat Padat Berisi Dan Lumayan Berat Tapi Untuk Strap Dari Sepatu Donor Face Ini Cenderung Lebih Tipis Lebih Ringan Tetap Kuat Cuma Ada Beberapa Kelemahan Jadi Ketika Terkena Renting Pohon Atau Benda Tajam Lainnya Itu Akan Sedikit Mencederai Dari Strap Sepatu Ini Dan Disini Sudah Ada Lecetnya Sedikit Kayak Gini Mungkin Gak Terlalu Kelihatan Tapi Gak Terlalu Signifikan Lalu Oh Ya Untuk Untuk Pembelian Sepatu Yang Jenis Men Series Ini Kalian Akan Mendapatkan Strap Cadangan Kayak Gini Tapi Untuk Yang Di Woman Series Itu Gak Ada Cukup 10 Menit Bila Lebih Oke Selanjutnya Yang akan Saya bahas Adalah Bagian Bodi Dari Sepatu Ini Secara Keseluruhan Jadi Terdapat Perbedaan Yang Sangat Signifikan Dari Sepatu Hiking Pada Umumnya Dimana Bodi Dari Sepatu Ini Menggunakan Bahan Mesh Atau Jaring Jadi Dengan Menggunakan Bahan Mesh Yang Seperti Ini Yang Sangat Ringan Dan Sangat Fretable Karena Terdapat Sirkulasi Udara Atau Ada Sirkulasi Udara Ketika Kita Menggunakan Sepatu Ini Jadi Kalau Kita Gunakan Di Kondisi Panas Atau Kita Gunakan Di Dengan Durasi Pendakian Atau Perjalanan Yang Cukup Lama Kaki Kita Tetap Terasa Nyaman Tidak Terasa Lelah Karena Ada Sirkulasi Udara Ditambah Lagi Dengan Insole Yang Empuk Dengan Bahan Orto Lalu Dikombinasikan Lagi Dengan Bahan Midsole Yang Empuk Teknologi Fastform Sangat Nyaman Menggunakan Sepatu Ini Dan Saya Sendiri Selama Menggunakan Sepatu Ini Sudah Ada Kurang Lebih Setahun Saya Gunakan Sepatu Ini Dan Nggak Ada Masalah Sampai Sekarang Sangat Nyaman Digunakan Sangat Teringan Sangat Flexible Digunakan Nah Sobat Hikers Untuk Detail Secara Keseluruhan Dari Sepatu Ini Kurang Lebih Penjelasannya Seperti Itu Mungkin Dan Sekarang Kita Akan Cek Apakah Sepatu Ini Benar Waterproof Jadi Sepatu Yang Kita Rendam Tadi Yang Ini Kita Akan Angkat Lalu Kita Akan Keluarkan Pisunya Dan Kita Akan Buktikan Apakah Benar Benar Sepatu Ini Waterproof Atau Tidak Oke Sekarang Kita Akan Angkat Sepatunya Jadi Kalau Kalian Lihat Sendiri Jadi Sepatu Ini Benar Benar Basah Sampai Di Batas Bagian Ini Dan Kita Akan Lihat Apakah Sepatu Ini Benar Benar Tembus Air Benar Benar Waterproof Atau Tembus Air Kita Akan Keluarkan Pisunya Dan Ternyata Pisunya Masih Kering Artinya Sepatu Ini Benar Benar Waterproof Kalian Bisa Lihat Ini Tangan Saya Basah Benar Benar Kering Sobat Hiker Oke Dan Untuk Lebih Detailnya Lagi Saya Akan Keluarin Insole Biar Kelihatan Apakah Insole Basah Atau Masih Kering Oke Kita Keluarin Insole Dan Ternyata Insole Masih Kering Official Official Storenya Denor Face Harga Normalnya Itu Ada Di Kalau Enggak Salah Sekitar 3,6 Jutaan Tapi Saya Sendiri Membeli Sepatu Ini Pada Waktu Itu Dengan Harga Promo Saya Dapat Diskon Sekitar 30% Jadi Harganya Saya Dapat Sekitar 2,6 Jutaan Sebagai Saran Atau Tips Juga Buat Teman Teman Yang Pengen Memiliki Sepatu Ini Sebaiknya Kalian Pantengin Promo Promo Dari Official Store Denor Face Karena Biasanya Ada Promo Promo Di Waktu Waktu Tertentu Dan Untuk Kalian Yang Berminat Membeli Sepatu Ini Kalian Bisa Cek link Pembelian Di kolom Deskripsi Atau Kalian Bisa Langsung Kunjung Langsung Official Storen Denor Face Di Beberapa Marketplace Seperti Tokopedia Shopee Oh iya Untuk Varian Untuk Varian Dari Sepatu Ini Untuk Yang Seri Main Seris Varian Kayak Gini Merah Hitam Kayak Gini Sedangkan Untuk Yang Women Seris Itu Sama Modelnya Kayak Gini Tapi Kombinasi Warnanya Hitam Dengan Ungu Oke Demikian Review Outdoor Gira Saya Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Dan Salam Lestari Jadi Tari 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 Tari